Beda dengan melahirkan normal, mams yang melalui persalinan sesar butuh waktu pemulihan lebih lama sebab tubuh mams menghadapi proses operasi besar dan ada luka operasi yang tidak bisa pulih dalam sekejap. Jangan khawatir mams, mengonsumsi makanan tepat bisa mempercepat proses pemulihan setelah sesar lho. Apa saja yang perlu mams rutin konsumsi? Simak selengkapnya di video ini ya! Telur, Daging, dan Ikan Telur, daging, serta ikan merupakan sumber makanan tinggi protein. Tubuh mams sangat memerlukan protein untuk membantu proses pembentukan sel-sel, sehingga jaringan cepat mengalami regenerasi, luka pun cepat sembuh. Makanan tinggi protein juga membantu mengembalikan kekuatan otot-otot sekitar rahim setelah operasi sesar. Pilihlah telur dan ikan tinggi omega-3 agar tubuh mams cepat pulih. Sayuran hijau dan hati ayam Makanan kayak zat besi dibutuhkan setelah operasi sesar. Zat besi penting untuk membantu mengembalikan darah yang hilang karena proses melahirkan dan membantu sistem daya tahan tubuh. Beberapa jenis makanan kayak zat besi adalah sayuran berdaun hijau pekat dan hati ayam. Yogurt Kandungan kalsium pada yogurt berguna untuk membantu melemaskan otot-otot dan menguatkan tulang. Selain itu, dengan mengonsumsi produk susu rendah lemak, demanfaat untuk memberantas bakteri baik dalam percenaan. Vitamin A dan C Vitamin A dan C penting untuk mempercepat penyembuhan luka dan mencegah infeksi. Malam sedapat menemukan kandungan vitamin ini pada sayuran berwarna orange dan hijau seperti brokoli, jeruk, tomat, dan wortel. Makanan tinggi air Cukupi kebutuhan cairan dengan asupan makanan yang mengandung kadar air. Karena air bertugas membantu proses pembuangan dan metabolisme tubuh yang mampu membuang racun-racun melalui urin atau keringat. Tubuh yang terhederasi dengan baik juga penting agar proses pembolehan terjalan lebih cepat. Terima kasih telah menonton!